Hai Oke baik pada kesempatan hari ini saya mau berbagi tips tutorial bagaimana caranya atau pemupukan jambu madu saat berbuah ini seperti ini buahnya ukurannya seperti ini kita lakukan pemupukan ini pemupukan pertama setelah apa buahnya setelah berbuah bunga pentil kemudian ada fase penyerbukan kemudian ini sudah fase pembungkusan ini saya bungkus ini fase pengisian dan buah kita lakukan pemupukan apa saja pupuknya Mari ikuti sebelumnya jangan jangan lupa subscribe selanjutnya kami dan ikut informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan insyaallah kedepan saya akan update lagi perkembangannya iya sekarang kita pupuk nah pupuknya apa nah ini dia pupuknya ini adalah pupuk KCL ya KCL tinggi kalium nah berfungsi untuk memperbesar buah dan memper memperkuat tanggai-tanggai buah harapannya tidak apa tidak mudah rontok kuat bisa menopang apa buahnya itu tadi kemudian mempermanis untuk kemanisan di kemanisan buahnya dan memperpekat karakter warna buah jika warna buah menjadi merah dikasih kecil akan menjadi lebih merah lagi dan lebih berkualitas oke nah pemupukan pemupukan ini dilakukan setelah bunga sudah dipungkus seperti ini atau bunga sudah bulu bunga atau pentilnya paling enggak ini bunga bunga yang tertinggal nah teman-temannya sudah agak besaran satu jempol ini baru penyerbukan kemarin kemudian rontok bulu halusnya ini jadi jangan kita lakukan pemupukan di saat apa jambu madu ini berbunga berbunga atau mekar nah jangan sampai terjadi nanti dikhawatirkan rontok ya dikhawatirkan rontok nah kita pupuk setelah pembungkusan atau setelah jamu madu dalih seukuran jempol seperti ini ya nanti kalau apa namanya ada pertanyaan kalau sebagian buah sebagian sebagian sudah berbuah agak besar kemudian sebagian lagi kecil atau sebagian lagi masih bunga bagaimana nah kita harus pilih salah satu ya komitmen ya kita harus pilih salah satu kita pertahankan yang buah yang sudah jadi pentil seperti ini kita pertahankan buahnya atau kita pertahankan bunganya nah kita harus pilih salah satu enggak bisa dua-duanya enggak bisa jadi pilih salah satu untuk menentukan kedepannya seperti apa oke sekarang kita lakukan pemupukan nah pupuknya cuman KCL saja ini KCL ya pupuk di saat buah pembuahan bahasa generatif itu hanya KCL saja nah bisa bisa ditabur bisa ditabur bisa dikocor bisa dikocor ini akan saya praktekkan ya jadi nggak dicampuri pupuk apa bosan ini cuman KCL ya KCL untuk tanaman ukuran seperti ini ini usia satu tahun satu tahun dan berbuah lebat ini aku satu tahun ya ini setanggal 30 30 30 apa tahun 31 ya 30 eh Oktober 2019 ini untuk tanaman usia satu tahun jambu madu deli ini sudah menegati usia produktif ya tapi ini masih belum seharusnya ini saya kocor nanti 12 aku 3 4 5 6 kita lakukan pemupukan KCL 6 sendok kalau di masa pertumbuhan kemarin saya ya kasih KCL tapi tiga sendok, tiga sendok makan tiga sendok makan setiap dua minggu sekali sebelum berbunga untuk memperkuat batang dan lain sebagainya, nah ketika bunga nanti sudah siap, kondisinya sudah siap, ketika bunga tidak rontok, nah itu sebelum sebelum dibuahkan, sebelum pembungaan itu dikasih KCLTS dengan NPK ya, supaya apa namanya, supaya batang-batang pertumbuhan nanti sewaktu berbunga itu kuat oke, enam, kemudian kita apa, kasih air bersih, kita rendam dulu ya oke, kita rendam dulu agar larut kurang lebih ya, lima belas menit lah, biar hancur larut semua ya oke, baik, kita simpan nah, ini sambil di apa, sirami, jangan lupa penyireman itu penting, sehari paling tidak dua kali ya, pagi dan sore oke, nah ini, tanaman jamu madu ini, memerlukan banyak air di masa generatif seperti ini harus jangan sampai telat, nanti dikhawatirkan bunganya atau buahnya, atau pentilnya itu rontok ya kita lakukan penyireman oke, sudah 15 menit saya cek lagi oke, sudah terlarut nah, ini siap di aplikasikan nah, jadi pemupukan itu bisa lewat daun bisa lewat akar bisa ditabur bisa dikocor nah, ini saya saya kocor ini kelebihannya dikocor itu cepat diserap oleh tanaman coba diserap oke, saya aplikasikan ini kita siramkan rata sedikit demi sedikit jangan langsung banyak melingkar 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 ya oke, takarannya satu tim bacat seperti ini kalau saya, monggo teman-teman seleranya masing-masing oke, baik nanti akan dilakukan perawatan perlakuan selanjutnya oke, terima kasih jangan lupa subscribe seleksi channel kami dan ikuti informasi selanjutnya sekitar tanaman dan peternakan tunggu update saya yang lain insyaallah sekian ini insyaallah nanti saya update sampai perkembangan berikutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati